Hang Lui Bun Jilid 3. Melihat kematian dua saudara seperguruan yang begitu mengenaskan, sungguh tak terperikan ngeri dan gusar mereka, seret serempak mereka mencabut pedang, masing-masing di tangan kanan dan kiri, pelan-pelan mereka mulai bergaya dan pasang kuda-kuda, dengan langkah yang berlawanan mereka siap melancarkan liang gikiam hoat kebanggaan Butong Pei. Agaknya kedua Tojin ini datang setelah mendengar suitan minta tolong saudaranya, tak nyana sebelum mereka tiba. Tojin itu sudah ajal, tahulah mereka bahwa penyaturan berkepandaian tinggi, maka tidak segan mereka mempersiapkan diri dengan liang gikiam hoat untuk melawan musuh tangguh. Melihat betapa tegang persiapan kedua Tojin lawannya itu, diam-diam Ping Ji geli dan prihatin, dengan serius dia berseru, liang gikiam hoat memang bagus. Biarlah Chai He membuka mata. Nah mulai, pelan-pelan dia ayun kedua tangan, dua jalur angin kencang masing-masing menerjang kedua Tojin itu. Begitu kedatangan kedua Tojin ini, Ping Ji sudah berniat sekali pukul menewaskan mereka, tapi serta melihat gaya permulaan kedua jago pedang di depan mati ini, dia jadi urung turun tangan serta ingin menjajal dan membuktikan sampai di mana kehebatan ilmu pedang Butong Pei. Beruntung juga bagi kedua Tojin ini bahwa jiwa mereka masih tertunda beberapa saat lagi menghadapi Raja Akhirat. Ping Ji mengembangkan ketangkasan tubuh, dan ingin meminjam kesempatan ini menyelami permainan liang gikiam hoat sebagai pupuk dasar wak sendiri bila kelak harus mempelajari ilmu pedang. Karena itu dia biarkan kedua Tojin ini merangsak sekuat tenaga, padahal bila menuruti kata hatinya hanya segebrak kedua orang ini tentu sudah mampus. Maklum sebelum dia menelan Bik Bong Kim Tan saja lancur Tojin bukan tandingannya, apalagi sekarang setelah hasil obat itu sudah bekerja di dalam tubuhnya. Tapi sebuah suitan panjang berkumandang lagi dari kejauhan, melihat rona muka kedua lawan dia tahu mereka kedatangan bantuan pula, maka dengan sejurus leong kiap sin gan, begitu kedua tangan dia tarik mundur, lalu dikebaskan pula, kedua Tojin ini pun dipukulnya mencelat menumbuk batu. Jiwa mereka pun melayang seketika mengikuti saudaranya. Begitu membalik tubuh sekalian dia. Gerakan pula kedua tangannya menggempur dua Tojin yang baru tiba. Dua Tojin yang baru datang ini pun bersenjata pedang dan bergerak dengan liang gi kiam hoat. Melihat gempuran dasyat ini, lekas mereka menghardi sekali terus berpencar ke kanan ke kiri, permainan pedang dikembangkan menepis pergelangan tangan tinggi. Sejurus dua gerakan serangan pedang mengandung unsur yang gisu siang, di dalamnya desa dari tenaga im yang pula, nihainya bukan main, jelas tingkat kepandaian kedua Tojin yang belakangan ini setingkat lebih tinggi dari dua yang duluan pinji. Terasakan sinar pedang berkelebat menyelomete, tahu-tahu kedua pedang lawan sudah membendung serangan tangannya, karuan dia mencelos, diam-diam-diam memuji, liang gi kiam hoat memang tidak bernama kosong. Lekas dia tarik tangan-tangan merubah gerakan, begitu lengan bajunya mengebut tangannya terangkat beberapa dim, di tengah udara membuat garis lingkar lalu kedua tangan terjulur ke depan, kelima jari terkembang, secepat kilat mencakar kedua Tojin itu. Jurus ini adalah ciptaannya sendiri karena terdesak dan merupakan gerakan reptek yang belum pernah dia selami sebelum ini, namun ternyata membawa manfaat bagi dirinya, sehingga kedua lawan terdesak mudur untuk melindungi kedua mati mereka. Bahwa pedang sendiri tidak mampu melukai lawan, malah kebasan lengan bajunya diserta cekaran tangan yang aneh dan lihai bergegas kedua Tojin ini menjengkang ke belakang, pedang mendatar melindungi muka. Melihat serangan mendadak berhasil memukul mundur lawan, pinji mendesak lebih gencar kedua lengan menekuk ke dalam terus terayun keluar, dia menekuk keluar segumpal tenaga lunak sekaligus menggempur kedua Tojin itu. Kembali kedua Tojin melongot, tapi bagaimana juga mereka adalah murid perguruan ternama yang memiliki kepandaian silat tinggi, hanya sekejap mereka sudah berhasil menenangkan hati, serempak mereka menegakkan pedang di depan hidung sebelah jarinya menjentik batang pedang sekali, dikala suara berdering masih kumandang di udara dari kiri kanan kembali mereka bergerak melingkar, memunahkan tenaga pukulan pinji, Maka terdengar mereka bersiul bersama saling memberi aba-aba, dua batang pedang tahu-tahu sudah bertukar arah sama memblok ke dada pinji, bila ujung pedang tinggal beberapa ding dari sasaran, kembali mereka angkat ujung pedang menusuk ke muka pinji, sebelum ping. Ji menarik serangan balas menyerang sinar pedang berkelebat pula, kali ini menabah sekalian kiri pundak tingji. Tabasan, tusukan dan menjungkit tiga gerakan dilancarkan dalam waktu sekejap sekaligus ini menandakan bahwa kedua Tojin memang cukup ahli di bidang permainannya. Kenyataan serangan mereka memang bukan olah-olah lihainya. Melihat arah sasaran terakhir pedang lawan adalah kedua pundaknya, bertaut alis pinji, namun dia tidak berani ayal, lekas dia merendah tubuh menurunkan pundak sambil miring dia melayangkan kedua lengan bajunya menangkis pedang sementara serasang tangan yang terselubung deit alamnya menjentik batang pedang. Meski berhasil mematahkan serangan lawan, tak urung telapak tangan pingji berkeringat dingin, karena gebrakan tadi tak ubahnya sebagai gerakan untuk menolong diri di kalap pihak sendiri terdesak, sedikit line dan kurang perhitungan, kedua tangan sendiri kemungkinan protol oleh tabasan pedang lawan tapi keadaan memang sudah mendesak, terpaksa dia menyerempet bahaya. Tapi menghadapi perlawanan pinji, kedua tosu itu juga terkejut, beberapa gebrak sudah, tapi mereka masih belum berhasil menyelami permainan silap pinji dari aliran mana, bukan saja aneh dan lihai, perbawannya juga tidak asor dibanding ilmu silap dari aliran besar yang dirjaya di zaman ini oleh karena itu mereka sudah bergerak turun sekalian hendak menabas, tapi menduga gerakan lawan kemungkinan masih ada serangan susulan lain, maka mereka adi sibuk sendiri menarik pedang dan berpencar kedua samping. Melihat mereka menarik diri, kebetulan malah bagi tinji, terdengar mulutnya menghardik, kedua tangan ditarik tubuhnya malah berputar dengan kaki kanan sebagai poros, di mana lengan bajunya mengebas pula dibarengi suitan tubuhnya lantas melambung di tengah udara kedua tangannya menarik gencar menimbulkan taburan telapak tangan hingga menyelaukan mata, kedua tojin itu seperti sudah terjaring di dalam taburan telapak tangannya, itulah jurus long HWI Qutian dari Willyong Chiang. Melihat serangan hebat dengan gaya aneh lagi, serasa pikon nyali kedua tosu itu mereka sudah siap menarik diri, tahu-tahu gelombang pukulan telah menindih turun, dalam gugutnya tosu sebelah kiri memberi aba-aba kepada temannya terns melompat ke pinggir. Tapi di tengah udara pingji meliukan pinggang, dengan menukik dia menubruk ke tojin sebelah kiri malah. Laksana elang menerkam anak ayam, disertai serangan dasyat pula, kontan kedua tosu itu rasakan napas sesak metu berkunang-kunang, saking gugup mereka angkat pedang menusuk ke atas. Tapi sekujur badan mendadak tergoncang keras, serang pedang panjangnya putus jadi dua dan perak batok kepalanya terpukul remuk darah munkerat dan kembali beluk jasadnya terkulai roboh. Hampir bersamaan terdengar juga jeritan menyayat hati, beluk dan bles. Ternyata tojin yang seorang lagi mencelak terbang dengan jeritan mengerikan, tubuhnya menerjang ke batu pilar, disusul selarik sinar kemilau, begitu tubuh. Membentur batu pedang pun melesat hingga tubuhnya terpantek di atas batu besar, darah meleleh dari tunggung, setetes demi setetes. Ternyata Liang Gikiam Hoat merupakan permainan dua pedang yang saling isi dan tambal satu sama lain mengandung gerakan mengunci yang berlawanan pula, bagi lawan yang kurang cermat memang sukar melawan apalagi berkepandaian lebih rendah. Setelah beberapa geberak, pinji si cerdik ini sudah berhasil menyelami titik kelemahan dari permainan kedua tosu ini, maka dalam benaknya dia mencari akal kera bagaimana memecahkan Liang Gikiam Hoat kedua tosu ini. Maka diagunakan Liang Hwe Iki Utian, taburan telapak tangannya mengaburkan pandangan kedua lawan, sesuai dugaan, satu di antara kedua tojin memang gugut dan melompat mundur, ini justru masuk perangkap yang diharapkan, karena perbawa Liang Gikiam Hoat menjadi kendor dan dirinya memanfaatkan kesempatan baik ini. Pinji memang bertindak teramat berani, secara berantai dia pukul mati tojin yang menyingkir itu. Sebelum tojin yang lain sempat mengerjakan otaknya, kembali dia susuli jurus Liang Gikiam Shingan, tubuh orang di kebutnya mencelat lalu disusul timpukan pedang yang memantek tubuh orang di atas batu. Menghadapi ceceran darah dan mayat bergelimpangan dalam keadaan yang mengerikan, Pinji berdiri lengang dengan pandangan kosong, daging mukanya tampak berkernyit. Memang siapa tidak ngeri dan merinding melihat pembunuhan sadis ini. Tapi tiba-tiba bayangan Shing Ibu berkelebat di pelupuk matanya, darah yang meleleh di ujung mulut, sorot metak penuh harap dan lengan yang buntung, akhirnya dia membanting kaki sambif kertak gigi desisnya. Kenyataan yang tak dapat dipungkiri, hutang darah itu harus kutagih dengan cucuran darah mereka pula. Ini baru permulaan, hektometer, tunggu saja, lalu dia menungat sambil. Melolong keras dan panjang, suaranya seperti benda keras berado menjulang tinggi menembus angkasa. Sebelum pekek suaranya lenyap dia gerakan kedua lengan hingga tubuh melejit tinggi, di tengah udara dengan gaya lembut dia meluncur pula ke depan terus meluncur ke atas gunung, OO0DW0OO, Butong San sudah bermandikan cahaya mentari pagi. Tak jauh di belakang gunung Butong terdapat sebuah selat sempit, di dalamnya terdapat sebuah Tianhian Kok saat mana, di depan selat berdiri serombongan orang yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka ada yang berpakaian jubah imam, ada pula yang berpakaian busu orang-orang gagah yang menyoreng pedang, ada pula yang berpakaian anak sekolahan, ada yang sudah tua ubanan, jenggot panjang menyentuh dada, ada juga yang berwajah putih halus dengan alis tegak matu bersinar tajam. Meski dendanan mereka berlainan, tapi mereka berdiri husuk dengan muka serius, semua menampilkan rasa tegang dan gelisah. Sinar pagi menyinari wajah-wajah mereka tidak pernah menoleh atau memejam mata, semua perhatian ditujukan ke arah sebuah mulut gua di atas dinding gunung. Sebuah batu besar persegi panjang dan tinggi satu tombak menutup rapat mulut gua itu. Tidak jauh dari mulut gua, berdiri segi tiga, tiga orang tosu usia lanjut dengan jenggot menyentuh dada. Jubah hijau mereka diberi plisir warna kuning, semua memegang kebut, dari dandanan mereka jelas dapat dinilai mereka ketiga. Tojin ini mempunyai kedudukan tinggi dan nama tenar, karena mereka menghadapi rombongan banyak orang yang berdiri di mulut selat. Tosu tua yang berpakaian dan bersikap seperti dewa memang bukan lain adalah Chiang Bun Jin Butong Pei sekarang, yaitu Ceng Chiok Tojin. Dua tosu di belakangnya bukan lain adalah Pek Chiok Tojin dan Jik Chiok Tojin. Waktu merambat, Seng Suria pun merambat makin tinggi. Melihat Seng Suria yang baru terbit, Pek Lop Tojin berpaling kepada Jik Chiok Tojin di sebelah kanannya, katanya dengan suara serakaku, masih setengah jam lagi, mendengar bisikan Pek Chiok Tojin, Jik Chiok Tojin menoles Raya Manggut, mulutnya terbuka hendak bicara. Mendadak sebuah suitan keras berkumandang dari ngarai di bawah selat sana, mendengar suitan keras ini seketika berubah air mukanya, mulut yang hampir bicara ditelannya kembali. Begitu suitan sirap melayang turun bayangan seorang ke tanah lapang di dalam selat. Pandangannya mendadak terang, dilihatnya pendatang ini masih berusia muda berwajah kakap dengan alis, tegak menaungi sepasang metu besar tajam, mengenakan baju pendek warna pupus, sikapnya santai dan berjalan berlenggang. Mendengar suitan serta melihat wajah muda dan ganteng pemuda ini, diam-diam Jik Chiok Tojin merasa bahwa anak muda ini pasti bukan orang sembelarang orang. Bahwa dalam saat segenting ini, pemuda berpakaian pelajar ini mendadak muncul, pasti ada tujuan dan maksud tertentu. Maka sambil mengerut alis, menenteng kebut dia sudah bergerak hendak mencegat. Tiba-tiba beberapa bentakan berkumandang dari bawah pula, tiga Tojin yang menenteng pedang tampak berlari mendatangi dari arah selat sebelah sana. Dua di antaranya sudah maju mencegat si pemuda, seorang lagi langsung lari ke arah Jik Chiok Tojin dengan nafas memburu Tojin ini memberi laporan, murid generasi ke-53 Ji Hun memberi lapor kepada Su Chiok Chou. Pecu bersama Siang Hun dan King Hun Su Heng pagi ini meronda. Di belakang gunung, tiba-tiba mendengar suitan SOS dari gunung depan, lepas kami memburu ke sana, ternyata di Chouat Kiam Kiam telah terjadi pembunuhan atas murid-murid perguruan kita, darah berceceran, mayat bergelimpangan, seorang Su Heng malah terpantek di atas batu, tecu bertiga tidak berani ayal, mengingat urusan cukup genting maka laporkan kejadian ini kepada Su Chiok Chou harap dimaklumi, habis bicara dia membungkuk terus mundur ke samping. Berkerut alis Jik Chiok Tojin mendengar laporan itu, tangannya mengulap memberi tanda supaya Tosu muda itu mengundurkan diri, lalu dia menoleh ke arah Ceng Chiok Tojin, maksudnya hendak minta petunjuk kepada Chiang Bun Su Hengnya. Tak nyana dilihatnya Chiang Bun Su Hengnya Ceng Chiok Tojin bersikap serius, seluruh perhatian tertuju ke arah gua di atas dinding yang tertutup batu persegi raksasa itu, bahwasannya seperti tidak mendengar atau melihat suitan dan kedatangan Tosu yang memberi laporan Jik Chiok Tojin maklum keadaan Chiang Bun Jin, karena dalam saat dekat ini, situasi bakal terjadi perubahan yang gawat dan menentukan akan kejayaan Butong Pei mereka selanjutnya, malah boleh dikata, mati hidup berdirinya Butong Pei selanjutnya akan ditentukan dalam waktu dekat ini. Maka sesaat setelah dia bimbang dan hendak membalik tubuh, sebuah jeritan seperti lolong serigala kumandang dari sana waktu dia angkat kepala, tampak seorang Tojin terpukul remuk separoh batok kepalanya, mayatnya menggeletak mandi darah, seorang Tojin muda lain yang bersenjata pedang sedang didesak kerpotan oleh pemuda sekolahan yang baru datang itu jelas jiwanya pun terancam maut. Jik Chiok Tojin membentak sekali, tubuhnya segera melambung tinggi, di tengah udara dia ayun kedua tangannya menimbulkan gempuran angin dasyat menerjang ke arah si pemuda. Belang kontan dia rasakan tubuhnya bergetar, tubuh yang meluncur ke depan seperti terhalang terus anjlok turun ke bawah, setelah bersalto dua kali baru Jik Chiok Tojin berdiri tegak. Bersamaan dengan itu, sebuah jeritan kumandang pula, jeritan mengerikan yang bisa menyedot sukma orang. Tampak Tojin berpedang itu kedua tangannya sudah buntung, berguling-guling di tanah berbatu, pedang panjangnya itu pun putus dua menggeletak di tanah. Pemuda itu membulatkan matanya menatap dengan pandangan gusar, lengan kirinya tergores luka beberapa dim, darah mengalir membasahi lengan bajunya. Sambil mengayun kebut Jik Chiok Tojin menghampiri, bentaknya menuding, Hai, anak bawang, kau disuruh siapa berani bertingkah di Butongsan, lekas sebutkan nama gurumu, jiwamu masih boleh diampuni kalau tidak hektometer kedengarannya mulutnya garang, padahal hati Jik Chiok Tojin amat kaget dan bingung, karena apa yang barusan dialami, dan bocah ini masih mampu melukai kedua tangan orang dihadapannya, jelas kepandayan orang tidak lebih asor dibanding kemampuannya sendiri. Maka setelah dia melontarkan ancamannya, diam-diam dia sudah kerahkan tenaga, siap-siaga menghadapi labrakan lawan ternyata setelah menghabisi empat jiwa Tojin di kol kiam-diam, ping ji terus langsung naik ke atas gunung, di atas gunung yara besar kecil tersebar di mana dua, tapi keadaan di sini sepi lengang tidak kelihatan bayangan orang, karuan di akah ranan, maka di aklu yuran kian kemari, dua tosu yang ruang juga perguk di tengah jalan, jelas mereka bukan tandingannya, hanya segebrak jiwa mereka pun amblas. Karena tidak hafal jalan ping ji akhirnya tiba di belakang gunung, di atas sebuah kebing dia melihat jauh di selat sana berkumpul banyak orang, maka dia bersuit panjang terus melesat terbang ke arah sana. Dikala tubuhnya berlompatan ke arah selat itulah, dirinya dicegat kawanan tosu bersenjata pedang, maka dia membebelah diri dengan melontarkan pukulan setelah mengalami beberapa kali pertempuran, pengalamannya bertambah, hati pun makin tambah, tapi dua Tojin yang menghadangnya ini memang berkepandaian cukup tinggi, maka masih memerlukan sedikit menguras tenaga baru berhasil membereskan mereka. Dengan pukulan dasyat dia berhasil mengepluk remut batok kepala seorang Tojin dikala dia menyerang Tojin yang seorang lagi, didengarnya bentakan keras disusul terjangan segulung tenaga angin yang keras menindih dirinya, terpaksa dia menggerakkan tangan memapak serangan begitu aduk pukulan baru hatinya mencelos, dia mundur setengah langkah baru berdiri tegak pula, pada saat yang sama selarik sinar kemilau dari sembilan pedang telah mengaris tiba, dalam gugupnya lukas dia menggeser setengah langkah pula ke sebelah kanan, menghindari tabasan pedang, namun gerakannya agak terlambat, lengan kirinya tergores luka beberapa dem, untung dia cukup tangkas, kalau tidak mungkin lengannya sudah buntung. Sekilas ujung matanya menangkap gerakan Tojin berpedang tadi, karuan amarahnya membara dengan satu gerungan sambil menahan sakit, kedua tangannya berputar melontarkan jurus longkiap singgan, gempuran dasyat menerjang ke arah Tojin itu. Tojin itu sedang girang bahwa serangan pedannya berhasil melukai lawan tahu dua segulung tenaga dasyat telah melanda dadanya, tersipu dua dia menudinkan pedang, tak nyana pedangnya mendadak tergetar patah dua, tubuhnya pun keterjang sempoyongan beberapa langkah, beluk dia jatuh terduduk ternyata kedua tangannya putus dan remuk sebatas pergelanan tangan saking sengit. Tingji sudah siap mengganyang Tojin yang satu ini, tapi dilihatnya Jik Siok Tojin sudah berada. Di belakangnya dia urungkan niatnya. Dengan gusar. Ditatapnya Jik Siok Tojin. Mendengar ucapan Jik Siok Tojin, makin membara amarah pinji, namun didapati Jik Siok Tojin ternyata berdandan mirip dengan Lan Siok Tojin, maka dia tahu bahwa Tojin yang dihadapinya ini pasti punya kedudukan lebih tinggi paling tidak setaraf dengan Lan Siok Tojin, kepandaiannya juga pasti lihai, maka dia kendalikan amarah, bentaknya, hidung kerbau. Siapa suruh kau merintangi cuan mudamu, lekas sebutkan namamu, boleh nanti kuampuni jiwamu, kalau tidak HM, dengan bertolak pinggang dia balas menatap garang. Bahwa si pemuda tidak menjawab pertanyaannya, malah balas menyindir dengan ada yang sama dengan dirinya tadi, sudah tentu Jik Siok Tojin naik pitam, dampratnya, bocah kurang ajar, bertingkah dan tak kabur, lihat pukulan sembelari bicara dia tancapkan kebut di belakang punggung lalu menyelang kedua tangan melontarkan pukulan boh Giyokun yang terkenal ajaran Butong Pei Murni. Pukulan pinjunnya menerbitkan segumpal badai menerjang ke dada pinji. Lekas pinji menggeser setengah langkah sambil menurunkan tubuh hingga angin pukulan itu lewat di atas kepalanya, namun berbareng dia melingkarkan kedua lengan terus didorong ke depan, segulung tenaga bagai lidah petir menyambar ke perut Jik Siok Tojin. Jik Siok Tojin mengembor sekeras buntur, tubuhnya menjengkang ke belakang terus melesat undur, di saat tubuhnya terapung dia menekuk pinggang sembelari menggerakkan lengan, kembali sejurus pukulan lihai dari boh Giyokun. Dia lontarkan melihat pukulan angin lawan menindih kepala lekas pinji menunduk kepala sambil miringkan tubuh bergerak setengah lingkar, berbareng menegakkan tubuh mengayun kedua tangan, menciptakan tabir pukulan yang deras dengan tepukan beruntun dari bawah menerjang. Ke atas menyongsong, pukulan Jik Siok Tojin. Jik Siok Tojin merasakan kelihayan pukulan lawan, angin tajam itu seperti hendak membelah perutnya saja, karuan darahnya tersirap lekas dia menghirut nafas mengerahkan hawa murni, di tengah udara, tubuhnya bertolak balik seraya membentak, berhenti, tabuhnya meluncur tiga tombak baru melayang turun, bola matanya jelilatan mengawasi pinji. Baru dua gebrak Jik Siok Tojin sudah melompat mundur dan berkata demikian pula, pinji waspada, apalagi lawan menatapnya tajam menselidik, maka dia tertawa bingar katanya, kenapa? Tojin bangkotan, kau menunggu bantuan berubah rona muka Jik Siok Tojin, tapi dia menahan amarah, katanya kenapa tuan bilang begitu. Ada satu hal pintu ingin bertanya, entah bagaimana pendapat tuan sikap lawan berubah, mau tanya entah soal apa, maka menegak alis pinji, jengitnya, tosu tua hendak tanya apa, lekas katakan, jangan buang waktu, mengkerut alis Jik Siok Tojin, dengan wajah serius dia berkata, apakah tuan adalah cengsan biaw hek yang baru-baru ini terkenal di Kangong? Tiga bulan yang lalu muncul seorang pemuda ganteng di kalangan Kangong, berkepandaian tinggi berpakaian jubah hijau, bukan saja berkepandaian tinggi, luekangnya tangguh, ginkangnya tinggi, selama tiga bulan telah mengalahkan banyak gembong-gembong silat di bulim. Maka kaum persilatan entah golongan hitam atau aliran putih sama mengagumi tapi juga tidak sedikit yang mendendam padanya. Karena dia senang berpakaian hijau, jejaknya tidak menentu pula maka kaum persilatan memberi julukan cengsan biaw hek, pendekar gelandangan jubah hijau. Kini Jik Chiyok Tojin menghadapi lawan muda berwajah ganteng, memiliki kepandaian lihai, asal usul perguruannya juga susah diketahui berpakaian hijau pula, Jik Chiyok jadi curiga, maka dia ajukan pertanyaan. Tapi pinji yang ditanya malah menarik alis, bentaknya, Tojin keparat, jangan ngawur peduli jubah hijau, atau jubah putih, serahkan jiwamu, dengan sengit dia cecar Jik Chiyok Tojin dengan pukulan gencar. Sudah tentu Jik Chiyok Tojin amat kaget, tak terbayang bahwa pemuda ini ternyata berwatak kasar dan keras, pertanyaan tidak dijawab malah menyerang sengit, lekas dia pun lontarkan dua jurus pukulan menangkis sejurus serangan pinji, dar di tengah ledakan keras, kedua orang tertolak mundur. Jik Chiyok Tojin mundur dua langkah, karuan kejutnya bukan kepalang. Sementara pinji hanya merasakan dadanya sesak lekas, dia menjejak kaki melompat mundur tiga kaki jauhnya. Anggaplah di adip pihak yang beruntung, kalau dia keras kepala tetap bertahan pada posisinya, semula darahnya pasti bergolak dan bertolak belakang dadanya bisa remuk hingga darah akan keluar dari tujuh lubang panca inderanya. Maklum saking kagetnya begitu tertolak mundur, Jik Chiyok Tojin sudah menekuk pinggang memasang kuda-kuda terus melontarkan pukulan Boh Giyokun, kali ini bukan saja dia mengerahkan seluruh kekuatannya, sebaliknya pinji hanya menggunakan tidak sepenuh tenaganya, adalah jamak kalau pinji yang dirugikan. Dasar berwatak keras, bahwa dirinya hampir kecundang sudah tentu hal ini membakar sifat liar pinji, sambil menggerung dia gerakan kedua tangan seraya menarik napas, lihat serangan di tengah bentakan, tubuhnya terapung ke atas, di tengah udara dia kebas sepasang lengan baju ke belakang hingga tubuhnya meluncur seperti pesawat jet, tubuhnya melengkung kedua tangan bergerak. Suara plak-plak yang nyaring berkumandan di angkasa, damparan angin pukulan sedasyat guntur menyambar menerpa ke arah Jik Chiyok Tojin. Jik Chiyok Tojin sudah lama kelana di kangonmu. Pengalamannya luas, kalau tidak keribuan, juga ratusan kali bertempur menghadapi lawan tangguh, namun belum pernah dia menghadapi lawan muda setangguh ini, serangan lawan menuntut dirinya untuk memboyong seluruh kemampuannya dan telah memeras seluruh tenaganya, kini lawan menyerang sedasyat guntur, bila dia angkat kepala, bayangan telapak tangan sebanyak itu mengaburkan pandangannya. Pengalaman berkata dan sudah menjadi kenyataan bahwa Kung Fu Bocah memang lihai maka dia tidak berani melawan secara kekerasan, dia undur dua langkah sembari memutar badan, sebelah tangan menepuk balik sementara tangan yang lain didorong miring ke atas balas menggempur ke arah Ping Ji. Pukulan Jik Chiyok Tojin memang tangguh dorongan telapak tangannya berhasil menahan lawan hingga tubuhnya mencelat lebih tinggi tiga kaki namun Ping Ji menarik nafas menyalurkan hawa murni, but dengan kepala di bawah kaki di atas dia menukik turun, di tengah rentetan suara tepukan, Jik Chiyok Tojin kembali dirabu oleh bayangan telapak tangan baru saja Jik Chiyok Tojin sempat ganti nafas, tiba-tiba terasa tenaga raksasa kembali menindih dirinya, karuan kejutnya kali ini bukan olah-olah, belum sempat dia balas menyerang, pukulan lawan sudah menindih tiba biang dengan telak batok kepalanya kena tamparan keras, seketika kepala pusing mati berkunang-kunang. Pada saat itu, pula terdengar suara ribut-ribut, tampak serombongan orang berlari dan berlompatan datang. Yang terdepan adalah seorang tosu tua berjubah emas, di tengah hardikannya dia mengayun tangan kiri, segulung angin pukulan sedasyat gugur gunung menggulung ke arah Ping Ji. Yang sedang meluncur turun, berbareng tangan kanan terulur meraih Jik Chiyok Tojin yang hampir roboh. Berhasil memukul Jik Chiyok Tojin, Ping Ji sadang melayang turun tiba-tiba terasa segulung tenaga menerjang ke arah dirinya, karuan tergetar hatinya, terasa terjangan tenaga pukulan yang satu ini sedasyat gugur gunung, hampir tak kuasa dia melawannya. Lekas dia ayun tangan kiri lalu disusul tangan kanan menempel telapak tangan kiri serta mendorong ke depan, begitu pukulan lawan tertahan baru tubuhnya melayang enteng. Tojin jubah emas segera serahkan Jik Chiyok Tojin kepada orang-orang di bakangnya, tiba-tiba tubuhnya bergetar, segulung angin keras tiba-tiba menindih tubuhnya, lekas dia mundur setapak seraya membentak, lekas pergi, kedua tangan mendorong ke depan PR2. Pukulan dasyat beradu menimbulkan pusaran lesus menerbangkan debu dan pasir. Waktu pinji pentang matanya, tampak di depannya berdiri seorang tosu tua berpakaian jubah kuning emas, dengan topik keimanan yang gagah dan berwajah agung, jenggotnya panjang mencapai perut, dengan pandangan kaget dia menyelidik ke arah dirinya, di belakangnya berjubah banyak tosu menonton adu kekuatan barusan diam-diam tegak alis pinji, batinnya, tosu ini mungkin ciang bunjin butong P sekarang, luekangnya jelas lebih tangguh dari beberapa tosu yang lain. Dugaannya memang benar, tosu tua berjenggot panjang ini memang adalah ceng ciok tojin yang sekarang menduduki ciang bunjin butong P. Di waktu pinji melabrak jik ciok tojin diam-diam ceng ciok tojin sudah memperhatikan, dilihatnya pemuda ini membekal kesaktian yang ampuh, permainan silatnya memang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa, hingga jik ciok tojin yang memiliki tingkat kepandaian silat tinggi pun tak mampu menandinginya, karuan makin heran hatinya, diam-diam dia mengelus jenggot dan menghela nafas gegetun. Sejak butong P didirikan oleh Tio Sam Heng sampai kini sudah turun-temurun melalui belasan generasi, padahal setiap generasi pasti menelurkan jenis-jenis silat yang tiada taranya, sehingga kungfu butong P bukan saja makin jaya, malah banyak ilmu peninggalan cikal bakal mereka pun makin berkembang baik ke seluruh penjuru dunia. Maka selama ratusan tahun tampuk pimpinan butong P berada di tangan jago-jago kosan yang paling menonjol di antara murid didik mereka, hingga di kalangan Kang Ou, kebesaran butong P tetap sejajar dengan si Olin P, diagulkan sebagai aliran ilmu silat murni. Namun sejak 80 tahun yang lalu, dikala muncul seorang aneh di dunia persilatan, dengan ilmu silatnya yang mujijat dia merajai seluruh Kang Ou dari golongan hitam maupun aliran kutih, para didongkot silat di Tionggoan pun tidak dipandang sebelah mata, dipaksa oleh situasi yang amat mendesak maka delapan perguruan besar di Tionggoan berserikat memusuhinya. Dalam suatu kesempatan, orang aneh itu telah dikerubut selama tiga hari tiga malam. Akhirnya orang aneh itu lari dengan luka parah, namun para Chiang Bun Jin ke delapan perguruan besar itu pun sama gugur, hanya Chiang Bun Jin Butong Pei generasi ke-49 dan Ye Uto Jin seorang saja yang berhasil meloloskan diri pulang ke Butong San, padahal Tian Ye Uto Jin sendiri sudah tering serisi perutnya, setiba di Butong San luka-lukanya tak bisa disembuhkan, tak lama kemudian dia pun meninggal. Sejak peristiwa itu, kekuatan inti dari kaum persilatan di Tionggoan boleh dikata sudah ludes, ilmu-ilmu tunggal mereka putus turunan, sehingga pelajaran silat mereka dari generasi ke generasi yang lain makin rendah tingkat dan mutunya. Demikian pula yang dialami oleh Butong Pei, apalagi calon-calon murid yang benar-benar pandai sukar diperoleh, hingga kejayaan di masa cikal bakal mereka tak mungkin dikejar pula. Akhirnya Chiang Bun Jin yang pegang kuasa menganjurkan Butong Pei harus tutup pintu dan giat memperdalam kungfung, untuk menebus kewibawaan mereka di kalangan Kangou. Di kalagoan Hak To Jin Chiang Bun Jin generasi ke-50 pegang tampuk pimpinan di Butong San, pada suatu peristiwa gugur gunung, di dalam sebuah gua di belakang gunung, mereka menemukan sebuah kotak batu, waktu dibuka, ternyata di dalamnya menyimpan sejilid buku pelajaran Xiao Yang Chin Keng, itulah karya ciptaan It Sen Chu Chiang Bun Jin generasi ke-23. Karuan bukan kepalang senang murid-murid Butong Pei, waktu buku itu diperiksa ada halaman terakhir pada catatan pesan It Sen Chu yang memperingatkan, karena ilmu ciptaannya itu merupakan karya terbesar selama hayatnya, yang mana telah menghabiskan cucuran keringat dan darah, maka dianjurkan supaya ilmu sakti ini disalurkan ke jalan benar, calon murid yang akan belajar ilmu ini harus dipilih yang benar-benar berbakat dan berbudiluhur dan bajik. Kebetulan masa itu kejayaan Butong Pei sudah makin merosot, setelah Goan Kak Tojin pulang, dia pun tak mampu mempelajari ilmu yang tercatat di dalam buku itu, maklum usia sudah tua, tenaga pun tidak memadai, setelah dirundingkan, akhirnya pilihan jatuh pada seorang sutenya yang masih berusia muda, namun memiliki kecerdasan dan bakat yang luar biasa untuk memperdalam ilmu temuan itu di dalam Tian Xin Kok di belakang gunung Butong, batas waktunya. 20 tahun, selama 20 tahun ini, dia harus berhasil menyelami pelajaran ilmu pedang, ilmu pukulan dan ajaran lewakang yang termuat di dalam Xiao Yang Chin Keng itu. Tiga tahun sejak kejadian gugur gunung itu, Goan Kak Tojin meninggal dunia, sebelum ajal tak lupa dia tetap memberi wajangan kepada murid-muridnya supaya giat berlatih demi mengemilangkan kembali kejayaan Butong Pai di masa lalu, dia pun menyatakan penyelasannya karena tak bisa menunggu dan melihat keberhasilan sutenya. Sejak Cheng Chiok Tojin memegang tampuk pimpinan di Butong San, dia pun terus memperdalam ilmu, murid-muridnya lebih banyak mengekang diri di dalam kesibukan belajar gugful daripada mencampuri pertikaian di dunia perselatan. Sayang sekali, dunia perselatan yang aman tenteran sekian tahun, kini mulai bergolak pula, terjadi beberapa kali huru-hara dan kemelut yang cukup menghebohkan agaknya aliran-aliran besar perselatan seperti berlomba saja, masing-masing sudah berhasil mengeduk pula pelajaran tingkat tinggi dari warisan para cikal bakalnya yang pernah hilang, sudah tersiar luas berita di kalangan kangong, bahwa perguruan-perguruan silat itu sudah siap menampilkan diri pula di dalam percaturan dunia perselatan yang paling merisaukan pihak Butong Pai adalah bahwa Willy Long Pitsin yang dahulu pernah menimbulkan gelombang perpecahan di kalangan kangong, akhir-akhir ini telah menjadi rebutan berbagai pihak pula. Banyak orang yakin siapa dapat merebut buku itu dan mempelajari ilmu yang tercantum di dalamnya, maka dia akan menjadi jago silat tanpa tandingan di kolong langit ini. Maka dianggian Cheng Chiyok Tojin mengutus beberapa muridnya ikut terjun ke Kangoau menyelidik kebenaran berita itu bila ada kesempatan boleh merebutnya, di samping itu dia pun tidak melupakan Seng Suslok yang masih meyakinkan. Ilmu di Tian Seng Kok dalam waktu dekat sudah akan menamatkan pelajarannya dan keluar gua. Bahwa usaha murid-muridnya yang turun di Kangoau belum berhasil, berita yang tersiar di kalangan Kangoung Simpang Sengur pula. Tau-tau pada suatu hari datang seorang perempuan yang buntung lengannya dengan luka parah kebutongsan, tanpa banyak basa basi perempuan ini minta diberi Bik Lok Intan, obat mujarab turun-temurun sejak beberapa generasi yang merupakan obat pelindung butongsan pula. Sudah tentu Cheng Chiyok Tojin menolak, karena pil obat itu bukan saja tak mungkin dibuat lagi, kasiatnya juga luar biasa, obat itu pun tinggal sebutir saja, karena tidak ada kecocokan paham maka perempuan buntung itu melabrak dan mengamuk, akhirnya karena merasa kewalahan perempuan itu melarikan diri, siapanya na, malam itu perempuan itu telah menyelundup ke dalam darah serta mencuri Bik Lok Intan itu, tiga murid butongpe terluka dalam usaha mempertahankan obat sakti itu, maka Cheng Chiyok Tojin menugaskan Lan Chiyok Tojin untuk mengejar dan merebut balik pil obat itu. Kejadian selanjutnya sudah kami kisahkan di bagian depan cerita ini. Tak nyana belum lagi satu peristiwa berhasil diatasi, pagi hari itu Cheng Chiyok Tojin sudah harus mengumpulkan seluruh murid-murid butongpe menuju ke Tian Sinkok untuk menyambut Seng Susik yang bakal keluar dari pertapaannya, tiada hujan tak ada angin, tahu-tahu seorang pemuda menerjang datang membuat keributan, tanpa alasan beberapa muridnya telah terbunuh, Jik Chiyok Tojin pun terluka parah, betapapun sabar dan bajik sifat Cheng Chiyok Tojin, menghadapi persoalan yang bertubi-tubi ini, tak tahan dia mengendalikan emosi. Setelah memperhatikan sekian saat, disadarinya bahwa pemuda di depannya ini, meski kelihatan sopan dan ramah, mirip anak sekolahan yang tidak pandai silat, tapi kenyataan. Dengan metu kepalanya sendiri dia saksikan Jik Chiyok Tojin kecundang di tangannya, ilmu silatnya yang hebat sungguh membuatnya kagum dan gegetun pula setapak dia maju, kebut terayun, katanya setelah membungkuk tubuh, pintu Ceng Chiyok sebagai Chiang Bun, dari butongpe, rasanya kita masih asing dan belum kenal siapa sebetulnya siau hiap ini, murid siapa karena dia curiga pemuda ini adalah Ceng San Biao Hek yang belakangan ini mengangkat nama di kalangan Kang Ou, maka dia ajukan pertanyaan tadi. Mendengar pertanyaan sopan dan ramah agak kendor amarah, pingji diam-diam dia pun puji sikap Tojin tua ini, memang tidak malu sebagai pimpinan, namun dia geleng-geleng, katanya, aku tidak punya nama, juga tidak punya guru, semula Ceng Chiyok Tojin tertegun, akhirnya berubah air muk di akhirnya orang tidak mau jawab pertanyaannya, maka sambil menarik muka suaranya kering, lalu untuk apa kau kemarin adanya tinggi, jelas dia naik pitam, maklum seorang yang memiliki kungfu setinggi itu, mana mungkin tidak punya guru, tidak punya nama lagi. Siapapun tidak akan percaya mendengar jawaban pingji, maklum kalau Ceng Chiyok Tojin naik pitam, karena jawaban itu dianggapnya menghina pula, bahwa jawabannya tidak dipercaya. Pingji juga marah, mendengar tegoran yang bernada mengancam pula, makin membara amarahnya, dia pun maju setapak dan mementak gusar, aku justru ingin tanya kau, beberapa hari yang lalu betulkah ada perempuan lengan buntung obat memangnya, kenapa Cong Elok Tojin balas tanya sambil mengerut alis. Pingji maju setapak pula, suaranya mendesis bengis, siapa yang memukulnya luka parah. Katakan nadanya kaku, keras sulit matanya menyala gusar. Tiba-tiba Tojin tua di belakang Ceng Chiyok Tojin melompat keluar seraya meraung gusar, bentaknya menuding, binatang kurang ajar, di hadapan Ciyang Bunjin berani bertingkah, siapa sih yang memelihara binatang tidak tahu pendidikan seperti kau, tiba-tiba lengan bajunya mengebas melontarkan segulung angin ke arah Pingji. Dengan gusar Pingji sedang melotot kepada Ceng Chiyok Tojin, tiba-tiba tos utua yang kemari ini berjubah kuning ini melompat maju seraya menyerang, saking gusar dia mundur setapak memasang kuda-kuda memberatkan tubuh, sekali tarik napas dia dorong kedua tangannya, kembali dialancarkan Liong Kiap Singan, jurus pertama dari ilmu pukulan yang tertera di idala M.W.Liong Pitsin Piuur terjadilah pusaran angin les US membumbung tinggi ke angkasa, batu pasir berterbangan. Pingji rasakan jantungnya melonjak segulung hawa hangat menggulung naik dari pusar, lekas jahat tarik napas serta menekan darah, lalu menyalurkan kembali ke tempat asalnya. Lekas sekali pasir dan debu yang berterbangan itu pun telah tersapu pergi oleh hembusan angin lalu. Dilihatnya tos utua itu sebelah tangannya menekan dada, sorot matanya kaget, heran dan bingung, amarahnya mendadak memuncak pula, sambil meraung Pingji melompat ke atas dan siap memukul pula. Berhenti, tiba-tiba Cheng Chiok Tojin berseru, berbareng dia menggerakkan tangan melontarkan sebelum angin pukulan mencegah Pingji beraksi. Pingji masih terapung derudara, lekas dia jumpalitan ke belakang meminjam dorongan pukulan lawan terus melayang turun dengan enteng Cheng Chiok mengulap tangan sambil berpaling, katanya, teg, Chiok kau mundur, lalu dia memberi tanda kepada Pingji, katanya, si Yau Hiap tunggu sejenak dengarkan dulu penjelasan pintu, tegak alis Pingji, katanya tidak sabar, kau sudah tua bangka masih banyak mulut, kalau kalian ingin main giliran, suan muda ini juga tidak gentar, boleh maju satu-satu, berubah meromain Cheng Chiok Tojin, katanya si Yau Hiap jangan kau terlalu menghina, bahwa Cheng Chiok Tojin menahan sabar dan mengalah supaya pertempuran ini tidak dilanjutkan karena dia harus menunggu Cheng Susiok yang sudah akan berakhir tapanya di dalam gua, sebentar lagi beliau akan keluar, maka keadaan di luar pantang ribut dan berisik, tak nyana pemuda ini di samping kurang ajar, temerang dan bertingkah pula, sungguh tak tahan dia menahan sabar, saking marah mukanya merah padam, sekujur tubuh bergoncang, Pingji juga berubah air mukanya, bentaknya bengis, kau mau apa setelah menyeringai lalu mendesis pula, kalau hari ini kau tidak serahkan orang yang melakukan penganiayaan, sarangmu ini akan kuobrak abrik sampai lebur, wajah yang merah padam itu makin buruk lagi, kelihatannya bibir Cheng Chiok Tojin gemetar, sebelum dia buka suara, tek Chiok Tojin di belakangnya sudah tampil ke depan pula sambil menuding pingji, bentaknya, binatang keparat, marilah lawan dulu sepasang tanganku, kedua tangan sudah bergerak mau menggempur, tahan bentakan keras berwibawa menghentikan aksi pek Chiok Tojin pingji yang sudah siap siaga juga tertegun, segera dia menoleh ke arah Cheng Chiok Tojin, tampak Tojin yang satu ini menampilkan sikap kering dan berwibawa, desisnya kepada pek Chiok Tojin, pek Chiok, kau mundur, jangan banyak mulut lagi. Begitu bentrok dengan pandangan Cheng Chiok Tojin, wajah pek Chiok berdenyut pucat bibirnya juga gemetar, lalu menunduk dan mengundurkan diri. Di antara sesama saudara perguruan sebetulnya tabiat pek Chiok paling baik, tapi melihat pemuda yang satu ini memang terlalu kurang ajar, sikapnya kasar dan temaha pula, amarahnya jadi tak terbendung lagi, apalagi dia penasaran karena Chiang Bun Suheng ya entah kenapa hari ini kelihatan lembek, maka hilang kesabarannya, dia siap melabrak musuh, sayang Chiang Bun Jin mencegah dirinya bertindak karuan hatinya amat kecewa. Sekilas Cheng Chiok melirik pek Chiok, rona mukanya jadi guram, tapi segera dia angkat alis dan berkata pada Ping Ji, siau hiap apa kau yakin mampu melawan 10 jurus serangan Ping Chau hadirin gempar, Ping Ji juga tertegun, tapi cepat dah menjawab, bagaimana caranya tampak serius wajah Cheng Chiok Tojin, katanya, kalau usiaoh hiap mampu melawan 10 jurus serangan Ping Chau, boleh terserah apa kehendak siau hiap. Lalu dia membalik ke arah orang banyak dan berkata, kalau tidak siau hiap harus tinggal di sini, menebus dosa kematian murid butong itu, bergegas pek Chiok Tojin melangkah maju pula, serunya dengan gelisah, Chiang Bun, kau, aku tahu titik. Cheng Chiok mencegah dia bicara lebih lanjut, kau mundur. Lalu dia menegakkan alisnya yang memutih panjang, Matt menatap Ping Ji dengan pandangan damai. Bagus, tiba-tiba Ping Ji tertawa beingar suaranya lantang gagah, baiklah aku turuti kehendak Chiang Bun, kalau aku kalah aku tidak akan mengerutkan kening, kau tidak menyesal Cheng elok menegas. Seorang laki-laki harus boleh dipercaya tak pernah aku tahu apa artinya menyesal, Bagus, puji Cheng Chiok Tojin, kedua kaki berdiri rapat tegak sebelah telapak, tangan tegak di depan dada, telapuk tangan yang lain miring datar di depan hidung sikapnya seperti orang sembah yang, gagah serius menatap pemuda yang jadi lawannya. Memang Cheng Chiok sebagai Chiang Bun Jin, tindak tanduknya memang perkasa dan berwibawa. Diam-diam mencelos hati Ping Ji melihat lagak Cheng Chiok Tojin, segera dia pun merangkap kedua tangan Chiang Bun, tiba-tiba Pak Chiok jadi bandel kembali, dia melompat maju berusaha membujuk Chiang Bun Suhennya. Cheng Chiok Tojin tidak hiraukan sutenya katanya kepada Ping Ji, jurus pertama pincep bernama Tutiang Mosiao, gaya permulaan dari Humokun, Chuan harus hati-hati, perlahan-lahan kedua tangan bergerak bersilang di depan dada lalu didorong bersama kedepan segulung angin deras melanda ke dada pinci. Sebetulnya Cheng Chiok Tojin juga tahu, sebagai Chiang Bun Jin tanggung jawab dirinya teramat besar, tapi melihat pemuda yang belum dikenal ini memiliki kungfu luar biasa, salah seorang sutenya yang tangguh juga bukan tandingan, maka dia tidak hiraukan bujukan Pak Chiok, ingin dia mencoba sampai di mana kehebatan pemuda ini, padahal sebagai seorang Chiang Bun Jin Butong Tei menghadapi bocah tak bernama yang baru keluar kandang sudah menurunkan derajatnya, maka untuk mengambil muka sengaja dia menerangkan jurus yang akan dialancarkan Ping Ji merasa hapal melihat gaya yang dilakukan Cheng Chiok Tojin, mendengar penjelasannya pula, diam-diam dia memuji dan kagum kepada Chiang Bun Jin yang satu ini. Pada saat itulah, terasa dorongan kedua tangan orang telah menimbulkan tindihan berat ke dadanya. Lekas dia menggeser setengah. Tapak ke kiri, kedua lengan saling gubat terus disapukan keluar bersama, ternyata gerakan enteng ini menimbulkan kekuatan dasyat memapak pukulan Cheng Chiok Tojin. Beles dua jelur angin berpusar membumbung ke angkasa mengeluarkan dasingan rendah. Ping Ji rasakan tubuhnya bergetar, segulung hawa hangat mendadak merembes keluar dari pusarnya, lekas sekali berputar dua kali ke seluruh tubuh, sedetik dia memejam mata, sekuatnya dia bertahan tidak bergeming, tapi damparan kuat menerjang juga kepada dirinya, hingga tak kuasa dia mempertahankan diri pula, mundur setengah langkah. Setelah menarik nafas dalam Ping Ji membuka matanya, tampak Cheng Chiok Tojin berdiri dengan muka sedikit pucat, kakinya juga menyurut setindak. Terasa oleh Cheng Chiok Tojin waktu melontarkan pukulannya, perlawanan Ping Ji ternyata amat tangguh, malah sisa tenaga perlawanan terasa sempat menerjang balik hingga tanpa kuasa dirinya terentak mundur. Maka dengan kaget dia menatap anak muda di depannya, susah diukur betapa tinggi kung fu dan luwekang anak muda ini, ternyata mampu menandingi tenaga pukulan yang dialatih sekian puluh tahun. Wajah Ping Ji merah seperti orang habis minum arak, pandangannya nanar mengawasi Cheng Chiok Tojin. Terasa ada segulung hawa panas yang seluluk timbul bergolak di rongga dada dan perutnya, rasanya cukup menyiksa, dia tidak habis mengerti kenapa pukulan Cheng Chiok Tojin demikian dasyat, maka tatapannya mengandung rasa kaget pula. Terdengar Cheng Chiok Tojin menghardik pula, jurus kedua Moyam Kiam Sing, kaki melangkah setapak pula, tangannya terayun ke atas terus ditepuk turun mengincar Tai Yang dan Tai Im Dua Hiat Cu mematikan di kedua pelipis pingji. Lekas badan pingji doyong ke belakang, dan belum sempat dia mencejak kaki. Mendadak Cheng Chiok sudah menghardik pula. Lebih keras jurus ketiga Goh Mehyan Yu, mengusir iblis membabat siluman, segumpal angin tajam menerjang pula dada dan perut pingji. Dicecar secara beruntun, sibuk juga pingji, lekas dia mengerut perut tubuhnya tiba-tiba membalik terus menggelinding ke kiri tiba-tiba mulutnya berswip, tubuhnya melenting pinggang tertekuk di tengah udara kedua lengan bajunya dikipat ke belakang, seiring dengan kebasan lengan baju itu, terdengarlah suara nyaring seperti anak-anak men kepelokan, maka bertaburan bayangan telapak tangan di udara, ratusan bayangan tapak tangan seperti memenuhi udara, semuanya berjatuhan ke arah Cheng Chiok Tojin yang mengundurkan diri dari segala jurusan Cheng Chiok menggembor, dia pun mengebas lengan bajunya, memapak bayangan telapak tangan itu, di tengah pusaran angin les US, tiba-tiba dia pun melejit ke udara. Maka terlihat dua bayangan orang seperti dua burung besar sedang bertarung di udara, susah dibedakan mana bayangan Cheng Chiok Tojin, siapa pingji? Yang terang deru angin makin menggoncang bumi menimbulkan pergolakan yang dasyat. Semua Tojin, besar kecil tua muda yang menonton di luar gelanggang sampai menyurut mundur, sesak napas, semua menonton dengan mata mendeli. Seolah-olah mereka lupakan kehadirannya, mereka berdiri seperti orang linglung, maklum kapan mereka pernah menyaksikan pertempuran sekeras dan sedasyat ini apalagi yang berhantam adalah Chiang Bunjin melawan seorang anak muda. Bahwa seluruh perhatian ditujukan kepada pertempuran dua jago yang lagi berlaga di Arna, maka tiada orang yang memperhatikan bahwa dinding batu di belakang mereka juga mulai menunjukkan perubahan. Terutama batu raksasa yang menyumbat mulut gua tampak bergoncang hingga tanah-tanah kuning, lumut, pepohonan rabat sama rontok berjatuhan. Hanya sekejap saja, batu raksasa yang menyumbat gua itu ternyata telah luluh menjadi bubuk berhamburan di tiup angin yang menghembus kencang dari luar selat, dari mulut gua yang gelap pekat itu, pelan-pelan tampak beranjak keluar seseorang laki-laki setengah umur dengan rambut panjang terurai kusut masai, tapi wajahnya tampak merah segar. Wajahnya yang merah itu mengulung senyum sabar, setelah kedua telapak tangan saling digosok-gosok, sepasang matanya setajam api menyapu pandang ke sekitarnya, mendadak dia mengerut alis. Ternyata dia telah menyaksikan dua jago yang lagi berlaga di tengah arna. Sementara itu seluruh hadiri masih tumplek perhatian menonton pertarungan, dua bayangan orang masih berkutep, hantam-menghantam, tendang-menendang, tipu dilawan-tipu jotosan dilawan pukulan, angin menduru melanda orang-orang yang menonton dalam jarak agak dekat. Tiba-tiba terdengar suara serak rendah tertekan, juru sembilan, dan belang ledakan keras ini mengakibatkan pergolakan hawa yang benar-benar dasyat seperti gunung meletus, disertai erangan tertahan, maka dua bayangan berpencar, masing-masing melayang turun ke tanah. Tampak gelung rambut Ceng Ciok Tojim sudah serong ke pinggir, kedua tangannya tampak gemetar, wajahnya juga menampilkan perubahan yang ruwet dan sukar diraba perasaannya. Sementara nafas pinggi tampak tersengal-sengal, mukanya merah padam, metu setengah terpejam memancarkan sinar aneh tubuhnya pun berdiri dengan limbung seperti orang mabuk. Mengawasi mimik orang, rona muka Ceng Ciok Tojim pun ikut berubah tidak menentu. Mendadak dia menggerung sekali, kaki maju setapak, kedua tangannya terangkat tinggi. Di atas membuat bundaran terus ditaburkan ke muka pinggi, sementara mulutnya membentak. Jurus 10, sambut wajah pinggi tampak berdengiut, alisnya pun bertaut, seperti terluka dan menahan sakit. Begitu Ceng Ciok Tojim melayangkan serangannya, melihat sikap pinggi, tergerak hatinya, gerakan merandek, dan baru saja dia hendak urungkan serangannya. Mendadak dia dilihatnya pinggi membuka mata, di tengah gerungan rendah tenggorokannya, kaki kiri melangkah mundur setengah tapak kedua tangan didorong pelan-pelan, segulung tenaga kembali menerpa ke arah Ceng Ciok Tojim. Padahal Ceng Ciok Tojim sudah menggunakan serangan, mendadak diserang sedasyat ini, saking kejutnya, tak sempat kerahkan kekuatan melawan, tiba-tiba tubuhnya bergetar, darah segar sudah menerjang ke tenggorokan. Mendadak didengarnya jeritan kaget banyak orang, berbareng segulung badai hangat timbul di belakangnya, lekas dia membuka mata. Dilihatnya bola mata pinggi merah membara, wajahnya kaget dan heran langkahnya terhuyung mundur, tapi sekuat tenaga dia bertahan berdiri, meski limbung dia tidak terjatuh, namun menumpahkan darah segar. Melihat keadaan pinggi Ceng Ciok Tojim tak habis herannya, seketika dia berdiri melongo, mendadak tubuh sendiri bergetar dan bergidik, karuan dia mengerut alis. Didengarnya Pek Ciok Tojim berkata gemetar di samping, Ciyang Bun, kau terluka dengan hambar Ceng Ciok Tojim menggeleng, tatapannya lurus ke muka pinggi, dengan payah dia bersuara sambil lulur tangan, siau hiap, tiba-tiba pinggi angkat kepalanya, sorot matanya membulat terang penuh dendam dan kebencian, dengan kertak gigi akhirnya mulutnya mendesis, selama hayat masih dikandung badan, suatu hari aku pasti akan minta pelajaran. Kung Fu Butong Pei kalian yang lihai, setelah membanting kaki dengan membusung dada segera dia melangkah pergi. Mengawasi bayangan orang, pelan-pelan Ceng Ciok Tojim turunkan tangannya, perasaannya makin hambar dan mendeluh. Mendadak suatu pikiran berkelebat dalam benaknya, mendadak dia membalik tubuh. Tampak di belakangnya berdiri seorang laki-laki setengah umur dengan rambut panjang terurai kusut, dilihatnya pula wajah orang menampilkan mimik heran, sorot matanya juga bingung dan menyesal, mulutnya komat kamit seperti sedang berdosa, entah apa yang diucapkan tidak jelas karena suaranya amat lirih. Kulit muka Ceng Ciok Tojim seketika berkerut keriput, bibirnya gemetar keras, ternyata tak mampu dia bersuara, sesaat kemudian baru dia melompat maju seraya berseru, suslok, tapi tak kuat dia mempertahankan diri, tubuhnya tersungkur ke tanah. Hari masih pagi, namun mega tebal menyelubungi puncak gunung, sehingga cuaca menjadi suram. Di tengah kesuraman itulah tampak bayangan seorang sedang melangkah sempoyongan dengan tubuh setengah terbungkuk seperti orang mabuk, langkahnya terseyot-seyot, apalagi mukanya tampak merah ada kalanya langkahnya tersarut batu sehingga tubuhnya hampir tersungkur, untung tidak sampai menubruk bumi.